hai oke guys jadi buat kalian itu yang mau ekspor preset di AlecMotion itu tapi lamanya minta ampun hingga menitan lama ya guys misalnya Oke kalian itu ikuti video ini dan jangan di sedikit ya guys dan kita langsung aja kita buka aplikasi AlecMotion nya dan kita pilih baris tiga di pojok kiri atas ini nah disini itu kita pilih tentang nih guys ya kita buka tentang ini dan lalu pilih titik tiga di pojok kanan atas dan kita pilih aja mengevaluasi kembali performa kodex ini guys jadi tujuannya itu kita mau evaluasi atau analisa kemampuan perangkat kita ya guys jadi sampai mana jadi buat ngedit itu kalau enggak sesuai dengan kemampuan perangkat bakal ya siasih ya guys kita edit itu jadi kita sesuaikan dengan perangkat kita Oke kita pilih lagi titik tiga di pojok kanan atas ini dan kita pilih hasil evaluasi kodex video ini guys dan berikutnya adalah kemampuan yang yang diberikan di AlecMotion ini terhadap video yang mau kita edit ya guys jadi layar itu lapisan jadi empat layar video 720 jadi ini kemampuan video aku ya guys atau kemampuan untuk video di perangkat aku jadi setiap HP itu karena spek HP itu beda-beda ya ini hasilnya nanti akan berbeda-beda ya guys Oke dan selanjutnya di bagian ini itu kalian aktifkan juga ya guys perhatiannya kualitas rendah ya ini bawaannya AlecMotion belum diaktifkan sebelumnya guys dan sebelumnya itu aku sudah aktifkan Oke dan sebagai contoh kita edit video guys dan untuk resolusi disini itu aku sarankan di 720 aja guys atau 180 lah karena untuk 720 ini aja sudah standarnya video YouTube ya guys jadi sudah kualitas yang bagus kalian itu enggak perlu 1440 itu karena itu kegedean ya guys resolusinya jadi untuk ukuran HP dan pengguna internet di Indonesia ini untuk 720p ini aja sudah bagus videonya ya guys dan untuk YouTube pun itu sudah standar dan sebagai contoh aku mau edit sebuah video dan kita mau export ya ya guys Oke dan berikut ini settingannya saat ekspor ya guys yang aku rekomendasikan dan yang YouTube juga aplikasi YouTube rekomendasikan ya guys yaitu 720p HD untuk resolusi kodexnya 264 dan frame ratenya tinggi yaitu 30 dan frame ratenya penuh ya guys dan untuk kualitasnya disini dari 5 MP aku naikkan akan menjadi 7,5 ya guys walaupun sebenarnya 5 MP itu saja sudah bagus tetapi disini aku mau naik naikkan aja 7,5 agar lebih bagus dan segitu sudah cukup ya guys dan kalau kalian install kalian itu enggak akan kegedean file-nya maksudnya dashboard bukan install Oke sekian dulu videonya dan semoga ini ini bermanfaat informasinya dan jumpa lagi di video berikutnya